Meski izin belum keluar, hari pertama Bazar Ramadan Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya dipadati oleh ratusan pengunjung. Bahkan tak hanya stand kuliner, ragam stand menarik lainnya juga turut memeriahkan Bazar tahun ini. Tiap Ramadan tiba, kawasan Masjid Al-Akbar yang berada di kawasan Pangisangan selalu ramai pengunjung yang hendaknya berburi. Menunggu waktu berbuka, kita bisa berkunjung ke wisata 99 Menara. Berjulup wisata 99 Menara, kita bisa naik menara masjid setinggi 99 meter dan melihat keindahan kota Surabaya dari atas. Buka hingga pukul 5 sore, pengunjung cukup merawak kocek sebesar 5.000 rupiah untuk naik menara. Selain itu, kita juga bisa berburu aneka macam takjil maupun sajian untuk berbuka. Tercatat ada 150 setan yang menjual makanan dan pakaian produk karya UKM Surabaya. Tak cuma sajian khas Timur Tengah, beragam menu takjil tersedia bagi pengunjung. Datangnya Ramadan membawa berkah bagi para pedagang. Awalnya dari pemerintis pasar kecil-kecilan, setelah itu sekarang di negang EU setelah 10 tahunan. Hasilnya lebih meningkat. Kalau tahun yang lalu, saya kira untuk daging aja sekitar 50 kilo. Daging bakso bakarnya. Kalau buah-buahnya ya lebih banyak sekarang. Meningkat terus setiap tahun. Sudah 5 tahun. Alhamdulillah. Ya, rumayan lah. Hasilnya lebih dari 2 kali lipat lah. Di jam tahun, kebun? Ya, tiap tahun. Omsetnya kalau sekitaran, kan warungnya 2. Jadi sekitaran 1. 100. Pasar Ramadan yang telah ada sejak tahun 2005 ini disambut antusias warga kota Surabaya. Seru, seru. Jadi ada banyak makanan, ada banyak jajan. Seperti ini saya beli lemang, harganya oke. Tapi kalau mulai jam 3 sore sampai buka puasa, bagus, cocok lah. Dan nanti pasti rame, nanti waktu udah mau azan, waktu buka puasa pasti rame. Rasanya itu disini itu kan rame, terus ramai, terus disini banyak juga pilihan makanan. Jadinya saya lebih suka kesini. Siap mau buka puasa ya pasti kesini setiap sore-nya itu kasih. Sambil ya jalan-jalan, sambil nunggu waktu puasanya, buka puasa. Buka sejak 4 sore, pasar Ramadan dibuka hingga 1 Juli mendatang. Selain itu, pengelola juga menyediakan beragam hiburan untuk menemani warga menunggu waktu berbuka. Minta Liana, Maisa Nugraha melaporkan untuk Nel.